Intro Mikro Waraka Laga Klasik kali ini merupakan pertemuan antara dua klub besar di era perserikatan, yaitu Persebaya Surabaya melawan Persib Bandung. Tepatnya pada tahun 2004 di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Persib Bandung yang kala itu dimotori oleh Yaris Riyadi dan Julio Lopez, mampu mengimbangi permainan Persebaya Surabaya yang juga diisi oleh beberapa pemain bintang. Seperti Kurniawandu Yulianto, Christian Karasko, dan Danilo Fernando. Dan berikut highlight pertandingannya. Ini adalah pertandingan klasik klub terlama yaitu mantan perserikatan. Jadi pertandingan suri ini akan sangat menarik. Yaris termasuk adalah pemain yang sangat diharapkan di kubu Persib. Jangan bebas Mitro Larakan TV sudah dilakukan. Karasko cukup berbahaya. Nepis saja tadi. Christian Karasko. Jangan penjuru Mitro Larakan TV. Dalam tayangan ulang kita menyaksikan bagaimana dari sudut yang cukup sempit tadi Christian Karasko. Kepala Inscope. Cukup berbahaya. Lompat. Dan... Kepala Inscope. Terjuang satu kerjasama yang bagus sekali. Kepala Inscope. Kepala Inscope melihat apakah tadi benar bola sudah masuk menurut pengamatan Anda atau menurut feeling Anda. Saya lihat masih belum masuk, Bung. Juan Di HS peluasai bola. Yaris Riyadi. Pelanggaran dilakukan oleh Matt Halil terhadap Yaris. Kolombo ini sebagai duet ini bagaimana? Ya betul, sangat bagus sekali karena kedua pemain ini sudah sangat bagus sekali jalan bekerjasamanya Sebuah serangan balik tadi maksudnya dari kubu Persebaya Surabaya, Uston Nawawi Tendangannya masih jauh melebar di atas mistar gawang Gatot Prastio Pelanggaran dilakukan oleh Kurniawang terhadap Yaris Apakah suasana ini memang diciptakan oleh pelatih dari Perseb Bandung ini? Kalau dia mengikuti irama dari pemain-pemain Perseb, dia akan sangat kesulitan untuk Cetak Gul Anda lihat kubu Persebaya pelanggaran terhadap Kurniawan tadi Ya memang harus diberikan pelanggaran Bungkar, tapi saya lihat masih di luar garis 16 Uston sudah lakukan, Uston Ditangkap dengan baik oleh Gatot Prastio Sebuah tendangan dari Anang Maru Membentur pagar hidup tadi tendangan Uston Nawawi dan Anang Maru Pelanggaran dilakukan oleh Sujian Toro terhadap Lopez Dalam tayangan ulang kita menyaksikan Mengatur tempu serangan Bung yaitu Alexander Tobar dan Imro Nahemuru Dan di samping 2 striker Lopez yang berani memainkan teknik individu yang sangat bagus sekali Yang membuat pemain-pemain belakang Persebaya jatuh bangun untuk menghajar pemain dari asal Cili Masih kita nantikan Mitra Larakan TV Pertandingan Tinggal tersisa sekitar 1 menit saja untuk babak yang pertama ini Mendangan bebas bagi kubu Persebaya Bandung Julio Lopez Tipis saja di samping kiri mitar gawang Hendro Carpico Baiklah Mitra Larakan TV Pertandingan babak yang kedua telah dimulai Persebaya yang kuasai bola melalui kaki Anang Maruf ke depan kepada Kurniawan Cocor bola tadi oleh pemain belakang Perseb Bandung Kurniawan Keluar lapangan bola tadi Dipotong tadi Humpan Dali Alexander Christian Karascao kali ini mendekati kotak penalti Christian Karascao cukup berbahaya Dan... Karascao Apakah layak penalti ibu? Ya sebenarnya jatuhnya memang sedikit digait oleh pemain belakang Atraksi dari Bonek kita saksikan Dorong bolak pada Anang Maruf Dorong lagi pada Kurniawan Kurniawan Pelanggaran Mitra Larakan TV Kurniawan Ya Lijama Dalam tayangan tadi kita melihat sekilas bagaimana Lijama ini menggait perut dari Kurniawan Ya Sudah dilakukan tinggi datangnya bola dan... Shooting Jauh dari sasaran Buston Nawawi Beberapa kali tendangannya hari ini belum berhasil Bahkan jauh dari misar kawang Gatot Prastio Dan ini lupa kata Sebuah tuan lepas dimedralagar TV Dapat tadi oleh Christian Karascao Bola lepas dari Gatot Prastio Padahal ribuan bonek sudah menyambut bola tadi Mereka menganggap bola tadi goal Namun masih tipis di sebelah kiri Bistar Gawang Gatot Prasio Kita saksikan tadi hunting dari Karaskau Terlambat beberapa detik Cukup baik Antisipasi dari Gatot Prasio Menggunting bola di udara tadi Umpan crossing dari Anang Maruf Bursi Fendi pun naik ke depan Kita saksikan Berikan kepada Danilo Garnando Kurniawan Bagaimana komentar Anda Bum Bistar Kalau dilihat dari kesalahan Sebenarnya tidak begitu fatal Bum Tapi bola itu dalam Bola dalam penguasaan penuh oleh Kurniawan Dujilanto Dan ya memang Sebenarnya bertepatnya Bum Antara bola dan kaki Bum Dipilih oleh Jackson selama ini Adalah Danilo Fernando Mundur Danilo Dax Danilo Fernando akhirnya merubah Berdudukan menjadi 1-0 Mitrala Rakan TV Danilo Fernando menit ke-29 Sabah yang kedua Tertipu Bum Betul Tapi sebenarnya keeper yang harus dilakukan Memang harus begitu Karena Sebagai seorang keeper harus ada keputusan Dia jatuh ke kiri atau ke kanan Karena kalau dia ragu-ragu justru malah dia akan tertipu Dua kali Bum 1-0 Sementara ini Mitrala Rakan TV Persibaya Unggul atas Persib Bandung Gol tadi dicatak oleh Danilo Fernando Dipotong oleh Sudjian Toro Sudjian Toro Persibaya naik ke depan Anak-anak Bandung mencoba menekan Cukup berbahaya Julio Lopez syuting Julio Lopez ini memang benar-benar berbahaya Pemain ini tanpa bantuan Teman pun bisa bermain Dengan skill yang dia punya Bahkan mempunyai syuting Baik kiri maupun kanan yang sangat keras sekali Bum Anak Maruf Crossing bola Gauna Ditangkap dengan baik oleh Gatot Terhasil kita saksikan dari Heading dari Gauna Dalam tayang ulang bagaimana Gauna melakukan heading Terima kasih kerana menonton!